Berkat kerjasama antara pemerintah daerah bersama PT. Pama Persada, mitra kerja PT. Adaro Indonesia, sirkuit Marido Bike Park siap digunakan sebagai venue cabang olahraga balap sepeda pada pelaksanaan Port Prof ke-10 di Kabupaten Tabalong. Cabang olahraga balap sepeda dimulai dari tanggal 9 hingga 10 Oktober 2017. Sirkuit Marido Bike Park mempunyai panjang lintasan 4,6 km. Dengan lintasan buatan sepanjang 2 km, semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti cabar balap sepeda ini, kecuali Kabupaten Balangan, Tapin, dan Barito Kuala. Saat dimintai keterangan, Bupati Tabalong Hajanan Syafiani menuturkan bahwa venue untuk cabang olahraga balap sepeda ini siap digunakan untuk ajang Port Prof ke-10. Bahkan menurutnya, lintasan ini merupakan sirkuit terbaik yang ada di Kalimantan Selatan. Saya sudah mendapatkan laporan dari kawan-kawan, tempat ini sudah siap digunakan ya. Nah hari ini bahkan Pak Adandi akan mencoba melintasi sirkuit sepeda ini. Dan insya Allah ini yang terbaik di Kalimantan Selatan ya, karena kita memang ini sengaja disiapkan. Jadi bukan tiba-tiba jalur-jalur ini, jalur yang sudah jadi, ini ada yang buatan ya, 2 km lebih yang buatan ini. Nah jadi itu, kawan-kawan sekalian, persiapan kita venue demi venue sudah tuntas ya, hari ini untuk balap sepeda gitu. Sementara Heru, pelatih cabur balap sepeda kontingen Tabalong, dalam pelaksanaan Port Prof kali ini, ia menargetkan dapat meraih 2 medali emas dari kategori road race marathon dan kategori SC Putra. Target kita sementara ini, kita berani menargetkan 2 medali emas, dari cabang road race marathon yang tim 4 orang itu sama SC Putra. Karena untuk yang atlet putri, kita baru aja atletnya ini kita bina, sedangkan kabupaten lain mungkin sudah lama punya. Walaupun berat, tapi kami berani menargetkan emas, mudah-mudahan dapat. Optimis. Untuk cabang olahraga balap sepeda, Kabupaten Tabalong mempunyai 8 atlet yang akan mengikuti 5 kategori pada perlombaan. Di antaranya yaitu, road race ITT, road race marathon, SC Putra dan Putri, dan SC Tim Relay. TV Tabalong melaporkan. Selamat datang.